Di kota besar, kehilangan sinyal bukanlah lagi halumrah. Hidup kesarian sudah dipermudah oleh kemajuan dan kemudahan akses teknologi serta sinyal yang kuat. Tetapi, tingkat aksesibilitas digital ini belum dapat dinikmati oleh banyak masyarakat di daerah 3T. Sebagai salah satu negara dengan populasi dan potensi ekonomi terbesar, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di era digitalisasi ini. Namun, struktur geografi negeri terbukti menjadi tantangan tersendiri. Daerah 3T seperti Indonesia Timur, kerap dihadapkan dengan kendala pengembangan infrastruktur. Karena membangun tower itu kompleks, kita harus membawa besinya dari pabrikan di sini, harus bawa perangkat listriknya, karena banyak kan daerah itu off-grid, nggak ada listrik ya, kita menyiapkan listrik solopanel, jadi rata-rata lokasi itu nggak ada jalan asfaltnya, terpisah oleh pulau, bahkan beberapa daerah Papua harus pakai pesawat. Perusahaan teknologi swasta seringkali enggan beroperasi karena minimnya permintaan, sehingga akses dan infrastruktur komunikasi daerah pun menjadi terbatas. Disinilah bakti hadir. Sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi, bakti berupaya untuk meratakan pembangunan digital dan memperluas penyediaan layanan teknologi, informasi, dan komunikasi secara profesional dan transparan. Misi kewajiban pelayanan universal bakti direalisasikan melalui proyek-proyek infrastruktur strategis seperti palaparing. Proyek ini telah menghubungkan Indonesia menggunakan jaringan internet berkecepatan tinggi melalui sistem kabel laut dan serat optik. Penyediaan sinyal di wilayah 3T juga dilakukan oleh bakti melalui pembangunan BTS untuk memudahkan komunikasi dan akses informasi masyarakat. Melalui program akses internet, bakti juga menghadirkan layanan internet gratis di berbagai lokasi layanan publik. Hadir dulu internet, setidaknya saya taruh di Kepala Desa lah, di kantor desanya. Pakai wifi satelit itu. Jadi masyarakat yang belum bersabar, setidaknya bisa jalan ke kantor desanya pakai wifi gratis. Kita siapkan. Melalui berbagai upaya ini, akses digital Indonesia semakin hari memang semakin membaik. Proyek satelit palapa contohnya, terbukti sudah dimanfaatkan dengan baik oleh operator Indonesia. Terutama dalam pembangunan konektivitas untuk menurunkan tingkat kesenjangan jaringan antara Pulau Jawa dan wilayah terpencil lainnya. Tahun ini, ketersediaan jaringan 4G sudah mencapai 90 persen, meningkat dari hanya 80 persen pada 2018. Di daerah seperti Papua Barat, peningkatan kecepatan pengunduhan juga sudah mencapai 87 persen, hampir sama dengan di Jakarta. Ditambah lagi tahun depan, Bakti telah berencana untuk menghadirkan layanan 4G di ribuan titik 3T terbaru. Infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti, mungkin asing bagi penduduk kota. Tetapi, bagi penduduk wilayah 3T, kehadirannya sangatlah krusial. Berbagai lembaga dan kementerian terkait, juga turut bekerja sama dengan Bakti, untuk membangun ekosistem yang dapat memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur di banyak sektor. Di sektor layanan kesehatan contohnya. Tahun ini, Bakti telah bekerja sama dengan Kemenkes dan startup Bidan Sehati untuk menguji coba implementasi ekosistem digital dalam pencatatan pemeriksaan kesehatan ibu hamil di dua titik, dengan harapan agar resiko stunting dan kematian bisa lebih diantisipasi. Sejak 2015, jumlah fasilitas kesehatan di wilayah 3T yang telah didukung Bakti sudah mencapai 1.986 lokasi. Melalui sinyal internet yang disediakan, kualitas informasi dan integrasi pendataan di fasilitas kesehatan bisa setara dengan di kota besar, dan juga memungkinkan akses ke layanan BPJS Kesehatan ke daerah 3T. Penyediaan internet Bakti khususnya sangat penting di situasi pandemi saat ini. Sampai bulan Oktober 2020, terdapat 3.126 poskesmas yang ternyata masih belum terkoneksi internet. Hal inilah yang dulu targetnya itu di 2032. Karena lokasi-lokasi itu begitu terpencil, tapi dengan situasi ini, bahwa Presiden memang canangkan, oke, selesai akhir 2022, 10 tahun lebih cepat. Nah, kita nggak ada pilihan. Nah, persoalannya, ketika nanti data COVID termasuk data vaksinasi sudah sampai ke desa-desa, nanti bagaimana memastikan bahwa mereka reportnya seperti apa? Lewat WA itu mungkin bisa sampai, tapi secara administrasi itu masih bisa saja salah ketik. Jadi, akhirnya di akhir tahun kami dialokasikan dari anggaran COVID ya, untuk menyelesaikan, membantu khusus untuk poskesmas selesai di tahun ini juga. Bakti pun optimis bahwa sampai di penghujung tahun 2020, semua poskesmas di Indonesia sudah akan terkoneksi internet. Di sektor pendidikan, Bakti dan Kemendikbud menyelenggarakan program pelatihan jong kreatif di 10 kabupaten untuk meningkatkan talenta digital siswa SMK. Terdapat juga program pelatihan dengan kemenak tentang pembelajaran daring untuk pengajar di 60 pondok pesantren berakses internet Bakti. Selain itu, salah satu misi besar Bakti lainnya adalah untuk mengadakan dan mengelola layanan satelit agar memicu terciptanya ekosistem bisnis satelit yang transparan dan berkesinambungan. Dengan usia barang yang relatif singkat, bisnis satelit membutuhkan biaya investasi yang besar. Ketika Pak Joni Plate di awal periode tanya sama saya, Nang, kamu dapat berapa setiap tahunnya? Kira-kira 2,5 triliun, Pak. Terus ke depan bisa bangun apa? Nggak bisa bangun, Pak. Kenapa? Sudah dalam posisi yang mentok penggunaan itu. Karena kan layanan telekomunikasi kan kita nggak bisa cuma setahun setelah itu berhenti. Enggak kan? Setiap tahun operasional harus kita bayarkan kepada mereka. Di sisi lain, prospek bisnis di berbagai sektor terus bergantung pada satelit. Maka dari itu, kehadiran bakti sebagai pemilik kewenangan pengadaan dan layanan satelit diharapkan dapat memberi kepastian terhadap kapasitas data yang akan digunakan agar operator dapat berhitung. Pada saat itu, Pak Menteri berpikir mau minta menambahkan presentasinya dari operator. Operator menolak semua. Karena beban mereka sudah cukup banyak. Nah, jadi disinilah turun dana negara untuk pertama kalinya di tahun nanti 2021 untuk mendukung konektivitas. Ketersediaan akses telekomunikasi dan internet tidak hanya akan mendorong percepatan pembangunan negeri ini, tetapi juga akan meningkatkan efektivitas dan perluasan penyampaian informasi kepada masyarakat. Jadi, kehadiran bakti diharapkan dapat terus menjamin akses digital tersebut bagi rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!